Rasulullah SAW orang yang kita tiru dalam mengamalkan keimanan dan ketakwaan karena Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup dia Al-Quran yang berjalan, dialah yang mengamalkan Al-Quran sehingga kita mencontohnya kita mampu untuk mengambil pelajaran tentang isi kandungan Al-Quran melalui sunnah-sunnahnya setelah Rasulullah SAW wafat, siapa lagi yang lebih mengerti tentang Al-Quran? tentang sunnah mereka para sahabat, setelah sahabat tiada para tabi'in para tabi'in tiada, tabi'in 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 tiada, teruslah para ulama' salafun as-salih dan menjadi rujukan para ulama' ulama' adalah pewaris nabi al-ulama' warasatul anbi'a ulama' adalah pewaris nabi artinya apa? ulama' itu yang paling mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah setelah nabi' tinggal ulama' ulama' yang merujuk pada zaman salaf walaupun kita hidup sudah seribu empat ratus tahun lebih tapi kita tetap berpatokan pada ulama' yang hidup di tiga abad pertama nabi SAW mengatakan sebaik-baik abad adalah abadku lalu abad berikutnya lalu abad yang berikutnya tiga abad inilah yang disebut dengan abad terbaik kata nabi SAW maka ulama'-ulama' yang hidup di tiga zaman tersebut akan menjadi rujukan dan patokan bagi ulama'-ulama' sampai akhir zaman sehingga apa? sehingga selama kita berkiblat pada ulama'-ulama' yang hidup di tiga zaman ini insyaAllah mereka disebut sebagai pengikut salafus soleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati